Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan menonton video tutorial singkat bagaimana cara mengecek game yang bagus untuk Intel SD Graphics ya karena banyak banget di kolom komentar saya yang nanya Bang, game untuk Intel SD apa bang? Game untuk RAM 2GB apa bang? Game untuk spek kecil apa bang? Ya memang banyak banget yang nanya kayak begitu Ya sebenarnya sih banyak gitu kan game yang kecil dan bagus itu gak harus game-game kayak GTA V ya kan Nah kayak yang banyak tuh kan yang nanya di kolom komentar saya Ya bang, kalau untuk GTA V Intel SD bisa gak bang? So-so-an nanyain GTA V spek potato kayak begitu gitu kan Ya bukannya saya offense gitu kan Tapi ya lu ngapain sih main GTA V? Orang game-game yang bagus aja masih banyak selain GTA V ya Dan langsung saja kita mulai tutorialnya Disini kita buka browsernya Dan disini kalian ketikin gameplay.intel.com ya Ingat gameplay.intel.com Karena nanti setelah ini bang minta linknya dong bang Minta linknya padahal ini tinggal lihat doang disini gitu kan gampang Kalau misalnya kalian dengerin juga gampang Gameplay.intel.com Dan disini kalian cari prosesor kalian Atau mungkin seri grapik kalian misalnya Intel SD 530, 540 Atau mungkin 220 atau berapapun ya Atau mungkin nama gamenya Disini kita akan cari game-game yang paling banyak ditanya sama bocah ya Grand Tip Auto Grand Tip Auto V ya Saya juga gak ngerti kenapa orang-orang pengen main GTA V Padahal bagus kagak gitu kan Optimisasi kayak begitu Please choose your processor now Coba Gak bisa ya Coba Disini kita misalnya Kita mau main GTA V nih ya Misalnya kita mau main GTA V Dengan prosesor misalnya i3 Misalnya nanti akan muncul i3 berapa Yang minimumnya Kalau misalnya kalian Misalnya disini cuma munculnya Adalah yang generasi 6 sama generasi 7 Berarti kalau misalnya kalian generasi 5 Atau misalnya i3 Misalnya 5 ribu berapa Atau kepala 5 itu gak akan bisa Kepala 4 gak akan bisa Dan kepala yang kebawahnya itu gak akan bisa Berarti cuma bisa di kepala 6 sama kepala 7 Dan disini kita akan lihat Generasi ke-6 itu Berarti Intel SD nya 550 ya Intel Iris bukan SD pak Dan texture quality nya bisa hike Gila bisa hike Soalnya quality nya normal Dan ini kalian Kalau misalnya kalian dengan cara ini Kalian juga bisa tahu setting nya Dari sananya Jadi kalian direkomendasiin Setting dari sananya gitu kan Dari si website nya Dan disini ada ininya Ada ininya Dan ini EPS nya berapa nih Cuman sayangnya sih Kayaknya ini gak dilihatin EPS nya sih Cuman disini kalau gak salah Kalian bisa download setting nya pak Download juga recommended setting Ya kan Setelah itu kalian tinggal download aja Dan kalau misalnya kalian mau nyari game lain Atau mungkin disini kalian mau Main game apa ya Game automata mungkin Coba kita back dulu Nier automata ya Nier Gak ada Atau cobalah CS CS gak ada juga G-O Gak ada juga gitu kan Tadi ada pada Gak boleh disingkat gitu kan Nah disini kita Misalnya cek CS GO ya Nah disini kita masukin Prosesor yang sama Seperti tadi I3 Dan disini kita akan Lihat Tuh kan Ini ada Generasi 5 4 6 7 Jadi minimal untuk bermain CS GO Ini adalah I3 generasi 4 Tapi Kalian harus menyesuaikan juga Generasi 4 Berapa nih Banyak banget Kalau misalnya kalian Generasinya pokoknya ada disini ya Jadi Haswell berapa gitu ya Misalnya 370 Berarti kalian bisa main CS GO Gitu kan Kita klik misalnya Contohnya yang itu aja Dan disini ada settingnya medium Dan resolusinya 720 ya Walaupun gak 1080 Ya jadi Ya Bagus juga sih ya Jadi kalian cukup ke Gameplay.intel.com Dan kalian tinggal cari gamenya ya Gamenya apapun Atau prosesornya apapun Atau graphicnya apapun Dan setelah itu Ya kalian tinggal setting-setting Menurut si Website ini Dan itu Saya belum coba juga Itu bakal Nge-lag atau enggaknya Dan Jadi cukup segitu doang Tutorialnya Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Berkasehat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax